Berikut ini sosok perwira kembar pertama berpangkat bintang 3 di TNI. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe atro and channel. Supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Saat ini, para perwira remaja lulusan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, maupun Akademi Kepolisian sedang menikmati euforia. Presiden Joko Widodo resmi melantik keempat lulusan tersebut pada Selasa 14 Juli 2020 yang lalu menjadi perwira pertama. Pada pekan sebelumnya, mereka diwisuda menjadi sarjana terapan pertahanan bagi TNI dan sarjana terapan kepolisian bagi Polri. Tentu sebuah perjalanan panjang untuk bisa mencapai golongan perwira tinggi. Mereka harus berjuang minimal selama 27 tahun. Baru bisa memperoleh pangkat Brigadir Jenderal TNI, Laksamana Pertama TNI, Marsikal Pertama TNI, maupun Brigadir Jenderal Polisi. Artinya pada 2047 mereka baru bisa memperoleh pangkat Jenderal Bintang 1. Itu pun biasanya paling banyak hanya sekitar 3 orang saja dari masing-masing matra. Mereka ini yang disebut sebagai penjuru. Barulah setelah itu rekan-rekannya akan menyusul, utamanya setelah 30-32 tahun pengabdian sebagai perwira. Hanya bagi yang berhasil menjadi pati, mereka akan diwisuda kembali di Akademi Almamaternya, baik Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, maupun Akademi Polisi. Itulah yang disebut sebagai wisuda purna wira pati. Tentu semua harus bersaing untuk bisa mendapatkan pangkat Jenderal. Yang menarik jika ada saudara kembar berhasil menjadi Jenderal sangat jarang dan menggemparkan. Saudara kembar yang berhasil menjadi Jenderal Bintang 3 di Angkatan Darat Pertama di dunia, dan itu adanya di Akmil, yaitu Letna Jenderal TNI Yudis Wastanto dan Letna Jenderal TNI Yudis Wastono. Keduanya lulusan Akmil tahun 1983 dari Satuan Corps Infantry. Letna Jenderal TNI Yudis Wastanto terakhir menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan, sedangkan Letna Jenderal TNI Yudis Wastono terakhir menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Keduanya lahir di Madiun, Jawa Timur 1 Juli 1960. Si kembar ini sama-sama pernah menjadi atas sepertahanan. Letna Jenderal TNI Yudis Wastono pernah menjabat atas sepertahanan KBRI di Berlin, Jerman tahun 2003-2006, Pamen Ahli Golong 4 Pusintelat Bidang Hubungan Luar Negeri tahun 2012, Kepala Bin Daerah Jawa Barat 2012-2013, dan Kabinda DKI Jakarta 2013-2014. Dari jabatan itu terungkap ia adalah orang intelijen. Kemudian menjadi deputi bidang koordinasi politik dalam negeri Kemenko Polhukam 2014-2017, dan terakhir sebagai Sesemenko Polhukam 2017-Juli 2018. Jika saudara kembarnya menjadi atasnya di Berlin, maka Swastanto menjadi atas sepertahanan RI di Beijing. Kemudian paban utama G2 Direktorat G Badan Intelijen Strategis, selanjutnya Koordinator Sekretaris Pribadi Panglima TNI, setelah itu menjadi Danrem 163 WS Kodam Udayana. Lalu pamen ahli kasat bidang ideologi dan politik, barulah kemudian ia menjadi orang pendidikan. Dimulai dari Kapus Diklat Bahasa Badiklat Kementerian Pertahanan RI tahun 2012, selanjutnya sebagai Dirjak Straditjen Strategi Pertahanan Kemenhan. Setelah itu ia fokus sebagai Warek 3 Bidang Kerjasama Kelembagaan Unhan dan Kepala Satuan Pengawas Unhan pada tahun 2014. Setelah menduduki jabatan tersebut, ia kembali lagi ke kampus sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unhan tahun 2018. Puncaknya sebagai Rektor Unhan pada 2018 dan ia menyandang gelap dokter.